Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial disini kita sudah punya handphone yang terkunci akun minyak dan ini adalah Xiaomi Redmi S2 dengan dual camera, kemudian untuk versi ini RAM nya 3GB, internal 32GB kondisinya seperti ini aktifasi perangkat ini kita diminta untuk memasukkan password dari akun minyak tetapi karena lupa, kita akan coba untuk membaipas handphone ini agar bisa terlewati untuk tampilan akun minyak yang terkunci seperti ini kemudian sebelumnya kita akan coba untuk hard reset dulu handphonenya karena handphone ini tidak bisa dimatikan, maka kita langsung saja masuk ke recovery mode dengan cara tekan volume atas dan tombol power nya sampai handphone mati, kemudian muncul logo MI seperti ini kita lepaskan tombol power nya dengan tetap menekan dan menahan volume atas sampai masuk ke tampilan recovery mode nya kalau sudah kita lepaskan volume atas nya disini kita akan langsung mulai untuk wipe data nya kita arahkan ke menu wipe data menggunakan volume bawah, kita turunkan kemudian kita ok, tekan tombol power nya kita pilih wipe all data, tekan tombol power kemudian turunkan lagi, pilih confirm tekan lagi tombol power nya sekarang bisa kita lihat ada progress di bagian bawah sedang berjalan kalau sudah wipe data successfully, kita back to main menu, tekan tombol power kemudian kita pilih reboot, tekan tombol power dan reboot to system, tekan tombol power kembali sampai handphone restart dengan otomatis sekarang kita tunggu dulu proses loading nya sampai dengan selesai jadi sebelum di unlock mic load dalam keadaan handphone masih terkunci tampilannya kita wipe data dulu via recovery mode untuk mengetahui versi berapa MIUI yang dipakai oke, kemudian apakah handphone juga aman dari akun google atau factory reset protection nya karena biasanya dalam sebuah handphone bisa login beberapa akun ya selain akun MI, juga bisa jadi ada akun google nya setelah handphone selesai loading nya seperti ini MIUI nya, ternyata MIUI 9 langsung kita setup ya, sekarang disini kita pilih bahasa Indonesia kemudian next kita pilih lokasi ada notifikasi seperti ini ya kita abaikan dulu untuk notifikasinya kemudian pilih bahasa Indonesia pilih lokasi, kita langsung aja ke Indonesia disini kemudian kita next lagi setelah itu kita hubungkan ke jaringan, lewati dulu aja nanti kita akan hubungkan ke jaringan internet via wifi setelah kita tahu statusnya oke, hubung ke jaringan untuk aktifasi perangkat jadi statusnya handphone ini terkunci akun MI nya setelah di reset, tampilannya berubah menjadi seperti ini kita langsung aja coba untuk hubungkan ke internet via jaringan wifi ya kita konekkan dulu ke wifi agar mendapat sambungan internet tentunya setelah terhubung, kita coba untuk setup lagi oke, sekarang kita next dulu kita lihat apakah handphone ini masih terkena proteksi akun google atau hanya akun miklotnya saja masih memeriksa info dan bisa kita lihat seperti yang saya bilang tadi ternyata verifikasi akun anda oke, disini FRP google nya juga harus kita selesaikan ya untuk langkah pertama kita atasi dulu kita selesaikan dulu untuk akun google nya kita kembali ke halaman hubung ke jaringan disini kita bisa pilih tambah jaringan kemudian pada kolom SSID kita ketikkan sebuah url yaitu www.youtube.com kemudian tulisan youtube.com nya itu kita blok kita tekan dan tahan dan kita pilih menu yang berlogo rantai setelah muncul aplikasi youtube nya untuk update nya kita pilih lain kali saja disini kemudian pada pojok kanan atas di youtube nya ada lingkaran bergambar orang kita klik disini kita pilih ketentuan dan kebijakan privasi buka dengan kita pilih chrome disini kemudian ini oke aja terima dan lanjutkan berikutnya masuk ke chrome kita pilih lain kali sampai disini chrome sudah bisa berjalan kemudian pada address bar nya atau pada kotak url nya kita hapus kita ganti dengan keyword quick shortcut maker spasi apk kita akan mendownload apk quick shortcut maker untuk bypass masuk ke menu setting kita download dulu kita pilih hasil yang paling atas ya dari website id.uptodown.com versi terbaru kita pilih kemudian unduh kita klik juga sekarang kita tunggu dulu kalau sudah siap kita klik download atau unduh sampai muncul notifikasi dari chrome nya chrome memerlukan akses kita pilih lanjut kita pilih izinkan kemudian jenis file ini kita pilih oke aja bisa kita lihat ya quick shortcut maker nya sudah di download langsung bisa kita buka kemudian pilih setelan disini izinkan dari sumber ini kita aktifkan kemudian sekarang kita kembali lagi untuk menginstall quick shortcut maker nya kita akan masuk ke aplikasi atau ke menu setelan dengan membuka quick shortcut maker ini oke disini ada aplikasi kita pilih ya tab aplikasi nya kemudian masih loading ini setelah itu nanti kita cari aplikasi atau menu setelan kita tunggu sampai muncul kita tunggu sampai muncul menu menunya masih mencari ya untuk statusnya di bawah sini kita sabar sampai muncul beberapa aplikasi yang nanti kita akan mencari disini untuk aplikasinya setelan kita scroll terus oke setelan sudah ketemu kita klik kemudian kita klik coba sampai muncul menu setting atau setelan seperti ini kita pilih tentang telepon bisa kita lihat nomor model Redmi S2 versi Android nya 8 kemudian versi MIUI nya perhatikan disini ya MIUI global 9.5 tetapi MIUI nya abal-abal atau distributor bisa kita lihat disitu titiknya ada empat dan ada lima angka lima digit yang terpisah dengan empat titik bisa dipastikan room nya distributor kita akan mengaktifkan opsi pengembangnya dengan mengklik beberapa kali versi MIUI sampai muncul notifikasi sekarang anda adalah seorang pengembang kemudian kita kembali kita cari setelan tambahan kita pilih setelan tambahan kemudian kita pilih sekarang opsi developer atau opsi pengembang kemudian kita fokus ke buka kunci OEM kita aktifkan buka kunci OEM nya dengan cara mengklik tulisan buka kunci OEM nya jadi kita klik tulisan buka kunci OEM nya sampai muncul notifikasi izinkan seperti ini kemudian kita pilih aktifkan jadi jangan cuman digeser birunya aja ya untuk lingkarannya jangan cuman digeser harus kita klik tulisan buka kunci OEM nya sampai muncul notifikasi izinkan kemudian aktifkan dalam posisi seperti ini sebetulnya jika kita restart handphone nya maka akun google nya langsung bisa kita lewati dan tidak nyangkut di verifikasi akun anda seperti tampilan yang tadi ya namun setelah kita buka kunci OEM nya sekarang kita tambah lagi dengan mengaktifkan debugging USB nya untuk mengaktifkan debugging USB sama bisa kita geser bulatannya atau kita ketuk debugging USB nya kita cek lagi pilih opsi developer kemudian sekarang kita cek apakah keduanya masih aktif ya buka kunci OEM masih aktif kemudian debugging USB nya juga masih aktif disini kalau sudah seperti ini sekarang kita ke tampilan laptop nya kita letakkan dulu handphone nya kita langsung ke software atau program untuk Bypass Mi Cloud nya disini kita sudah punya dua file ada adb setup dan miadb bypass tool yang pertama kita install dulu untuk adb setup 143 nya ini adalah driver fastboot dan driver adb kita double klik aja sampai muncul jendela command prime berwarna biru seperti ini disini kita ketikkan Y kemudian enter install adb web system kita ketikkan Y kemudian enter installing adb and fastboot kemudian disini kita ketik lagi Y dan enter kita tunggu muncul welcome to the device driver installation wizard disini kita next kemudian finish sampai tampilannya menghilang seperti ini driver sudah terinstall langkah selanjutnya kita ekstrak juga untuk file miadb bypass tool nya setelah menjadi folder seperti ini kita buka kemudian kita jalankan miadb bypass tool untuk proses bypass Mi Cloud nya kita double klik aja sampai muncul tampilan warna biru juga seperti ini kemudian setelah itu untuk folder ini jadi bisa kita close dulu dan kita fokus aja ke adb bypass Mi Cloud nya oke ya sekarang kita siapkan dulu handphone nya posisi handphone masih menyala pada menu developer option nya langsung kita hubungkan menggunakan kabel data laptop jadi kita akan coba untuk proses bypass Mi Cloud nya jika tadi untuk akun Google nya sudah kita bypass dengan cara mengaktifkan buka kunci OM nya sekarang kita coba untuk bypass Mi Cloud nya pastikan handphone sudah terbaca dengan PC disitu ada check device dengan kotak kecil berwarna abu-abu kita berikan centang disitu kemudian sekarang kita klik do job di bawah kotak putih ya ada do job kita klik sampai di handphone nya muncul izinkan debuk USB kita pilih ok kemudian di tampilan laptop nya ada form 1 dari program bypass Mi Cloud ADB nya kita pilih continue kita klik ya untuk continue pada form 1 nya langkah selanjutnya kita coba untuk do job lagi klik do job kemudian ada notifikasi alarm no use bypass Mi Account function kita pilih ok disini kemudian ada menu Mi Account Bypass ADB kita berikan centang disitu kemudian kita pilih do job lagi dan kita tunggu handphone otomatis restart dan kita akan lihat hasilnya disitu sudah ada notifikasi bypass no bypass yes reboot no dan bypass successful berarti bypass nya sudah sukses sekarang tinggal kita tunggu hasilnya di handphone nya oke kita kembali lagi ke tampilan handphone nya untuk laptop nya kita sudahi dulu kita masih menunggu proses loading di handphone Redmi S2 ini handphone sudah menyala sekarang ada notifikasi muncul ya waiting for debugger application cari perangkat proses com sekian error itu ya is waiting for the debugger to attach kita pilih for close aja jadi ini adalah bug nya ya untuk bug waiting for debugger ini bisa jadi muncul berkali-kali oke sekarang kita coba untuk next ya handphone masih terkoneksi dengan jaringan wifi kita next lagi disini muncul lagi kan untuk notifikasi waiting for debugger nya kita pilih for close lagi kemudian mic load berhenti kita pilih ok aja kita abaikan dulu masukkan kartu sim kita next dulu memeriksa pembaruan sekarang kita lihat ya hasilnya untuk verifikasi akun anda tampilan terkunci FRP nya dan ternyata sudah bisa kita lewati yang tadi minta akun google ya kita lewati dulu sekarang disini kita pilih lewati kemudian lainnya kemudian lainnya dan setuju disini kita pilih lain kali aja kemudian kita tunggu ada mic load disitu kita pilih mengerti kemudian izinkan kita pilih izinkan kita pilih izinkan sampai disini kita matikan dulu jaringan wifi nya dengan cara kita aktifkan mode pesawatnya kita tekan tombol power sampai muncul menu seperti ini kemudian kita pilih logo pesawat untuk mengaktifkan mode pesawatnya kalau sudah muncul logo pesawat di dekat indikator baterai kita bisa next sekarang kemudian masuk akun mi anda kita lewati dan kita tunggu mendapatkan info keamanan perangkat jadi kita tunggu loading nya ini sampai error mungkin membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit kemudian loading mendapatkan info keamanan perangkat ini error dan kita bisa setup lanjut untuk sampai ke tampilan menu oke kita tunggu ya tampaknya masih berputar-putar untuk loading mendapatkan info keamanan perangkat oke muncul lagi waiting for the bugger foreclose kita pilih mi akun berhenti kita pilih oke aja disini ada lagi lain kali dan sedikit sentuhan terakhir style sandy kita bisa lewati dulu kita next pilih tema kita next kemudian pengaturan selesai disini sedang memuat aplikasi jadi untuk loading mencari informasi keamanan perangkat tadi memang cukup lama kita tunggu itu error baru kemudian kita bisa next untuk setup nya sampai ke tampilan ini ya kita tunggu masih memuat aplikasi disini biasanya membutuhkan waktu kira-kira 10 sampai dengan 15 menit jadi kita tunggu aja sampai dengan selesai dan sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu oke sampai disini bisa kita non aktifkan mode pesawatnya kemudian biarkan handphone mendapatkan akses internet via wifi kembali bisa kita cek sekarang di menu setting atau menu setelan kita coba untuk buka ya kemudian kita lihat-lihat disini kita pilih akun mi kita klik coba ya ternyata clean ya bisa kita gunakan akun mi kalau bisa oke kemudian sekarang kita kembali dulu aja kita cek di apalagi nih kita coba untuk sensornya apakah aman dan ternyata berfungsi dengan baik kemudian kita cek lagi di tentang ponsel ya masih menggunakan MIUI yang sama dengan yang kita lihatkan di tampilan handphone di awal-awal video tadi ya kemudian kita coba untuk cek koneksi internet apakah normal tampaknya bisa kita lakukan browsing ya kita coba youtube sudah aman sekarang terima kasih mudah-mudahan tutorial ini membantu sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati